Para tentara Israel di Golan hampir setiap malam menerima peringatan harus begadang. Tentara Israel di dataran tinggi Golan mengungkap pengakuan pihaknya ketakutan dengan serangan Irak. Mereka bahkan mengkritik dengan keras pasukan pertahanan Israel atau IDF. Para tentara Israel di Golan mengeluhkan tidak adanya perlindungan yang memadai dari drone Irak. Akibatnya, para tentara mengalami keletihan. Di antara mereka bahkan mengaku takut untuk mandi pada malam hari. Mereka takut karena bisa jadi ada alarm peringatan serangan saat mandi malam. Bagi kami, tak jelas apa yang terjadi pada kebijakan penangkisan serangan. Tetapi kami paham bahwa itu adalah ancaman besar yang dihadapi IDF, dikata salah satu tentara pada Rabu 9 Oktober. Sementara itu, juru bicara IDF menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tentara Israel di Golan itu merupakan klaim yang tak berdasar. IDF menyatakan tidak akan bertanggung jawab terhadap klaim tak berdasar itu. Terima kasih telah menonton!